Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama islam Pada video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yaitu tentang 4 tips memilih daun kelapa untuk kulit ketupat biar gak gampang bocor Nah seperti kita ketahui sahabat apabila tinggal menghitung hari lagi Kita akan hadir yaitu salah satu momen yang sangat penting untuk umat muslim yang ada di Indonesia dan dunia Yaitu hari raya Idul Fitri Nah biasanya menjadi kebiasaan baik di desa maupun di kota Yaitu membuat ketupat Nah bagi sahabat semua yang saat ini ingin membuat ketupat Maka alangkah baiknya untuk melihat video ini terlebih dahulu Dikanakan kami akan memberikan 4 tips memilih daun kelapa untuk kulit ketupat Yang kami rangkum pastinya dari berbagai sumber Namun sebelum kami membahasnya sahabat Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, comment, subscribe dan juga berbagi di media sosial Sahabat semua, terima kasih Menjelang hari raya Idul Fitri Ada banyak hal yang harus dipersiapkan Di antaranya adalah memasak ketupat sebagai salah satu sajian khas lebaran Bahan-bahan yang dibutuhkan terbilang cukup mudah dan mudah ditemukan Hanya beras dan daun kelapa sebagai bungkus ketupat Meski demikian sahabat, jangan sampai kalian salah loh Memilih bahan yang kualitasnya kurang bagus Kalian harus mengetahui bahan yang terbaik untuk membuat ketupat tersebut Maka di video ini kami akan memberikan tips memilih daun kelapa Untuk membungkus ketupat lebaran yang akan kalian buat Supaya ketupat hasilnya enak dan juga tidak mudah bocor Yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi dunia muslim di tahun 2024 Mari kita bahas satu persatu sahabat Di posisi pertama, pilih daun yang berukuran sama Supaya tampilan ketupat menjadi lebih cantik sahabat Sahabat semua yang ada di rumah bisa menggunakan daun kelapa yang ukurannya sama Jika tidak, bentuk anyaman ketupat bisa menjadi kurang simetris dan tidak bisa menutup sempurna Jadi, saat kalian ingin membeli daun kelapa atau janur untuk ketupat Pastikan kalian memilih yang ukurannya mirip atau sama Nah, namun sayang banget kan Kalau ketupatnya bocor saat kalian nasak Yang pastinya nantinya rasanya kurang enak Oleh karena itu, tips ini sangat berguna loh Untuk kalian semua sahabat Yang sebentar lagi ingin membuat ketupat Yang disantap di hari raya Idul Fitri Selanjutnya, tips nomor dua Pilih daun kelapa yang berwarna kuning Nah, ini tips yang pastinya sudah diketahui Terutama bagi sahabat semua yang sudah berulang kali membuat ketupat Menjelang hari raya Idul Fitri Atau hari raya lebaran Yaitu memilih daun kelapa atau janur yang memang mempunyai warna kuning dan juga bersih Daun berwarna kuning juga mempunyai wangi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan daun berwarna hijau Dengan begitu sahabat, ketupat akan lebih wangi dan aromatik Dengan janur warna kuning Dan pastinya rasanya magnus dan bisa dikonsumsi oleh sahabat semua bersama keluarga tercinta saat hari raya Idul Fitri Nah, selanjutnya setelah tips pertama dan tips kedua sahabat Maka berikut adalah tips ketiga Bagi kalian yang memang ingin membuat ketupat di hari raya Idul Fitri Yaitu urutan nomor tiga Memilih anyaman yang rapi Apabila kalian tidak sempat membuat kulit ketupat Atau ingin lebih praktis Maka sebetulnya membeli saja anyaman ketupat yang sudah siap pakai Banyak kok yang menjualnya di sosial media Atau tetangga kalian mungkin menjualnya sahabat Namun harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum sahabat semua membeli yang sudah jadi Jadi ketika kalian ingin membelinya maka pastikan terlebih dahulu memilih anyaman yang rapi Kalau anyamannya rapi, rapat dan lebar jadulnya sama Maka tidak akan ada beras yang bocor ketika dimasak Jadi harus teliti lagi ya sahabat ketika kalian membeli ketupat tersebut Jangan lupa juga perhatikan dan tanyakan sahabat Tentang masalah anyamannya Pastinya kalian sangat mengerti dengan anyaman ketupat Pilihlah yang rapi Pilihlah yang memang tidak bikin bocor Supaya hasil ketupat kalian enak saat dimakan Dan pastinya kalian akan mendapatkan nilai bagus dari keluarga tercinta Selanjutnya di urutan yang terakhir sahabat Tentang tips memilih daun kelapa untuk ketupat Jelang Hari Raya Idul Fitri Yaitu di urutan nomor 4 Rendam kulit ketupat beberapa lama Setelah membeli daun kelapa atau kalian membuatnya Dari pedagang ataupun memang kalian menggunakan trik-trik tersendiri Karena kalian memang mungkin bisa membuatnya Nah jangan lupa sahabat untuk merendamnya di dalam air dingin Sekitar 10-30 menit saja Tujuannya yaitu supaya daun atau kulit ketupat Terhindar dari getah, debu, dan kotoran yang melekat Jika direndam, kotoran-kotoran yang tak diinginkan bisa larut dalam air Sehingga daun atau kulit ketupat jadi lebih bersih Oh iya, jangan lupa siram juga dengan air mengalir Supaya memang hasilnya bersih Nah itulah sahabat penjelasan kami tentang 4 tips memilih daun kelapa untuk ketupat Untuk kulit ketupat yang bisa kalian ketahui Terutama bagi kalian semua sahabat yang ingin membuat ketupat Di Hari Raya Idul Fitri Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua Dan jangan lupa untuk selalu berkunjung ke channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!